Berita Suka Cita Tentang Pencobaan Hari Kedua Kita Boleh Berkata Tidak 1 Korintus 10 Ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya Yaakobus 1 Ayat 13 Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Titus 2 Ayat 11-12 Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini Mari jujur, godaan tertentu dapat sangat menggiurkan sehingga jika menolaknya dapat terlihat benar-benar lucu Pada titik ini biasanya kita menyerah menyesali keputusan kita dan memberikan alasan pada diri kita sendiri dengan berkata Saya tidak dapat mengendalikan diri saya atau mereka membuat saya melakukannya Dan pernyataan Paulus pada jemaat di Korintus dengan cepat memutuskan kebohongan seperti ini ketika dia berkata Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia 1 Korintus 10 ayat 13 Kabar baiknya adalah Kita boleh berkata tidak pada godaan Kita dapat berkata tidak Namun bukan dengan kekuatan kita sendiri Kita butuh kehadiran dan kekuatan dari Roh Kudus dalam kita untuk membantu melindungi kita melawan muslihat iblis Kebenarannya adalah tanpa bantuan dari Roh Kudus kita akan menemukan diri kita berkata Saya pada dosa lebih sering dari yang kita mungkin inginkan Hubungan dengan Roh Kudus yang menghasilkan dalam diri kita Buah pengandalian diri memberikan kita tidak hanya keinginan namun juga kemampuan untuk berkata tidak ketika kita dicobai Jika kita lebih mengandalkan Roh Kudus kita dapat hidup dengan lebih sedikit penyesalan dan ketika pengendalian diri adalah keutamaan dalam kehidupan kekristenan menolak godaan seharusnya tidak menjadi fokus pada kemampuan kita berkata tidak pada iblis namun pada keinginan kita berkata ya pada Tuhan Memiliki hari yang mengasihi dan mencari apa yang menyenangkan Tuhan membuat berkata tidak menjadi jauh lebih mudah Berdiri dengan percaya diri karena mengetahui dengan pertolongan Tuhan kita dapat berkata tidak ketika sedang dicobai Tuhan terima kasih karena kesetiaanmu dan karena tidak pernah membiarkan cobaanku menghancurkanku tolong penuhi aku dengan Roh Kudusmu dan hasilkan dalamku keinginan dan kemampuan untuk berkata tidak ketika sedang dicobai Amin